saya panaskan dengan api kecil ya teman-teman lembek banget meluber gitu teman-teman di mulut Hai hai semua Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel YouTube yang t-syoce apa kabar teman-teman semua saya selalu ya semoga dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezeki nya dan tetap semangat kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua dan ini juga saya udah lama banget nggak bikin nastar ya teman-teman saya ini mau coba bikin nastar lagi kira-kira apakah berhasil atau enggak juga doakan aja semoga berhasil ya teman-teman dan ini kan juga udah mau mendekati lebaran jadi ini juga bisa untuk ide usaha dan juga untuk nanti buat sungguhan lebaran itu ya teman-teman Hai Oke teman-teman pasti penasaran kan seperti apa keseruannya saya bikin nastar kali ini dan seperti apa-apa aja bahannya ikutin dan tonton videonya sampai selesai biar enggak gagal paham Oh ya sebelumnya jangan lupa like comment subscribe-nya dan klik tombol loncengnya agar kalian enggak ketinggalan video terbaru dari kami Oke kita langsung aja bikin nastarnya ya teman-teman jadi selain nastarnya itu sudah saya bikin kemarin dan sekarang itu saya tinggal bikin adonan untuk nastarnya kulit nastarnya gitu Oke langsung aja ini untuk bahan-bahannya udah saya siapin ini tadi semuanya udah saya timbang untuk bahan-bahannya disini saya masukkan margarin 125 gram kemudian ini juga saya masukkan rum butter rum butternya ini 50 gram ya saya mau buat nastar seperempat kilo tepung ya teman-teman kemudian ini gula halusnya 30 gram ya kemudian ini mau langsung saya mixer ini saya tambahkan kuning telurnya satu butir kemudian saya mixer lagi selanjutnya ini saya masukkan susu bubuknya ya teman-teman susu bubuknya satu sendok makan sebagian dulu ini 250 gram ini saya masukkan tepungnya sebagian dulu ini 250 gram ini saya pakai tepung protein sedang atau segitiga gitu ya teman-teman jika pakai protein sedang saya tambahkan tepung maizena nah ini saya tambahkan satu sendok makan tepung maizena nya kemudian saya lanjut mixer lagi ya kemudian ini saya masukkan sisanya tadi dan saya mixer lagi ya teman-teman oke ini mau saya uleni manual nah ini loyang sama selingnya udah saya siapkan ya teman-teman seling nasnya ini saya bikin nasternya malam hari ya teman-teman jadi penerangannya itu kurang maksimal karena saya menggunakan lampu dengan seadanya juga penerang seadanya ya jadi mohon dimaklumi ini saya mau lanjut bulatin nasternya untuk bulatan nasternya ini saya nggak bisa timbang ya teman-teman karena saya nggak punya timbangan kecil jadi saya kira-kira aja untuk ukurannya seberapa gitu ya teman-teman kemudian ini saya bulatkan seperti ini sampai halus ya teman-teman nah jadinya seperti ini ya obviously bumbang seperti ini ya teman-teman ini saya lakukan semuanya sampai selesai terima kasih ini tadi ovennya udah saya panasin ya teman-teman soalnya ini adonannya tinggal sedikit jadi nanti adonannya udah selesai saya bulat-bulat begini ovennya udah panas jadi bisa langsung kita oven adonannya selanjutnya ini mau proses pengovenan ya nah hasilnya seperti ini ini mau langsung saya oven ya teman-teman karena ovennya udah sudah saya panaskan oke ini saya masukkan ya teman-teman ini saya oven dengan api sedang ya teman-teman kurang lebih 20 menit nah ini udah matang ya teman-teman udah kecoklatan ternyata hasilnya retak teman-teman yang sebelah sini warnanya udah kecoklatan ya sepertinya ini tadi terlalu besar untuk ukuran apinya it oke nggak papa ini kita tunggu dingin dulu nanti baru dioles pakai kuring telur sambil nunggu nastarnya dingin saya mau bikin olesan untuk nastarnya ya ini dua kuning telur kemudian saya tambahkan 2 sendok teh minyak seperti ini kemudian ini saya tambahkan kewarna kuning telur ini udah cukup ya seperti ini ini nastarnya udah mulai dingin ya teman-teman kemudian mau saya oles pakai kuning telur dan ternyata saya itu nggak punya kuas ya teman-teman kuasnya udah rusak jadi saya pakai ini kertas minyak dari alat seadanya ya teman-teman semoga nanti bisa rata di nastarnya ini teman-teman semuanya udah dioles sekarang mau saya open lagi 10 menit oke ini saya masukkan tunggu kurang lebih 10 menit dengan api kecil ya teman-teman nah jadinya seperti ini ya teman-teman jadi retaknya tadi yang di pengovenan di awal tadi tetap kelihatan ya teman-teman oke ini saya mau cobain satu ya teman-teman kira-kira gimana uh ini tuh lembut banget teman-teman tuh bisa dilihat ya tuh hmm ini tuh lembut banget teksturnya oke sekarang saya mau cobain ini merepul banget ya teman-teman lembut lumer di mulut dan enak banget hai 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 menurut aku ini rasanya perfect banget cuma dari penampilannya aja belum terima kasih ya teman-teman nanti saya bakal belajar lagi oke terima kasih ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye hai 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 Selamat menikmati